Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya memberikan aplikasi atas kehadiran semua mahasiswa pada hari ini Untuk mengikuti mata kuliah prinsip-prinsip penelitian Pada pagi ini saya akan menerangkan dalam tata penelitian prinsip-prinsip penelitian Di sini ada 14 mata kuliah prinsip-prinsip penelitian Berikut akan saya jelaskan dari 16 mata penelitian prinsip-prinsip penelitian Dan yang ketiga tujuan prinsip-prinsip manajemen Yang keempat memahami pengusungan kesakuan para Kelima, arti penting manajemen dan fungsinya Keenam, tujuan perencanaan Ketujuh, tujuan jangka pendek dan jangka panjang Kelima, kegelapan memahami perencanaan Kelima, manfaat perencanaan Kelima, tujuan organisasi Kelima, kesulitan dalam perencanaan Kelima, ke dua belas perencanaan dengan monopoli manager Dan yang ke dua belas asas-asas klincik organisasi Yang terakhir pentingnya koordinasi dan komunikasi Sehingga saya akan menjelaskan tentang referensi Di sini ada referensi wajib Referensi wajib saya menambah dari George Terry Dalam mempunyai prinsip-prinsip manajemen Yang kedua, berharian diri kakaman Dalam mempunyai prinsip-prinsip manajemen Untuk referensi pendukung Yang pertama, sujurisno Perencanaan pembagian kerja Yang kedua, merasamki seri Suatu bagian pengawasan karyawan Di sini juga keperluan evaluasi penilaian Untuk evaluasi penilaian Untuk ujian UPS atau ujian tengah semester Nilainya sebesar 20% Untuk kuas, ujian akhir semester Nilainya sebesar 30% Untuk tugas Baik itu tugas lompok Untuk tugas individu Nilainya sebesar 30% Untuk absensi Nilainya sebesar 20% Jadi total keseluruhannya adalah 100% Demikian Kompa kuliah yang saya sampaikan Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya mencapkan berbicara Atas kehadiran semua mahasiswa Pada mata kuliah Rinci-Rinci Management Mata kuliah Pertanyaan ini materi terima Berarti penting manajemen dan fungsinya Bagaimana memanajemen orang-orang Untuk melakukan suatu aktivitas Untuk mencapai suatu tujuan Fungsi dari manajemen Yang pertama adalah Planning Organizing Up to the core control Planning adalah perencanaan Ibina selalu memberikan perencanaan Apa yang direncanakan? Perencanaan Keuangan Perencanaan Pemasaran Tujuannya apa? Agar tujuan perusahaan bisa tercapai Visi misi perusahaan bisa tercapai Apabila perencanaan bisa bekerja dengan Tidak ada yang lain Kedua Planning Organizing Organizing adalah organisasi Organisasi adalah Sekelopo Untuk melakukan suatu aktivitas Untuk tujuan Untuk tercapai Tidak ada yang terlalu Tidak ada yang terlalu Bukan görakan Misalkan di sini Pimpinan memberikan arahan kepada ke bawahan Memberikan motivasi kepada bawahan Agar bawahan bisa melakukan pekerjaan sesuai yang dinyalakan oleh pimpinan Contohnya motivasi Pimpinan memberikan motivasi kepada bawahan Apabila bawahan melakukan pekerjaan dengan baik Sesuai dengan keinginan perusahaan Yaitu mencapai tahap C Ketiga, empat, pengawasan atau controlling Pimpinan memberikan pengawasan kepada perubahan Mengapa dibutuhkan pengawasan Agar bawahan bisa melakukan suatu pembidikan Atau suatu aktivitas dengan baik Apa yang dikerjakan oleh bawahan Bisa dikerjakan dengan baik apabila ada pengawasan Bawahan juga senang dioplasi Karena dia bisa bekerja termotivasi Bagaimana mencapai keinginan Sesuai yang dinyalakan perusahaan Selanjutnya Tujuan belajemen Pada dasarnya Tujuan belajemen adalah Bagaimana perusahaan Mengeluarkan posnya Pengeluaran biayanya Seefisien mungkin Untuk mendapatkan hasil yang semakin Untuk pengeluaran yang semakin Minimal mungkin Untuk mendapatkan hasil yang semaksimal Yang kedua Perusahaan Harus menggaji karya orang Atau pimpinan sebesar mungkin Dengan biaya operasionalnya yang seminimal mungkin Dari materi yang sudah saya perangkan Materi kelima Tentang pengertian manajemen Dan fungsinya Ada pertanyaan? Silahkan Tidak sehat Pertanyaan saya Apa saja Unsur-unsur manajemen itu? Unsur-unsur manajemen adalah Pertama Manusia Manusia sebagai sumber daya Kedua Alat Atau mesin Atau teknologi Ketiga Bahan Aku Keempat Kenagaan kerja Dari Keempat Unsur-unsur Saya berkaitan Adanya sumber-kaitan Juga terbutkan kenagaan Kerja Karena Membutuhkan skill Apakah skillnya sesuai dengan Skillnya yang di Indikkan perusahaan Sehingga bisa menjalankan perusahaan dengan baik Bahan baku Bahan baku juga dibutuhkan perusahaan Untuk apa? Untuk produksi Alat 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 juga dibutuhkan Di sini Di sini Karena pemimpinan Karena pemimpinan Atau pemimpin atau pimpinan Selalu memberikan arahan Selalu memberikan motivasi Selalu memberikan arahan-arahan kepada perawahan Mengalami apa? Melalui poloni Rehasi Atau sebaliknya Pemimpinan Bisa menjalankan perusahaan dengan perusahaan dengan perusahaan dengan baik Ada pertanyaan? Kalau tidak ada Saya akhiri Semoga perkulian hari ini Bisa bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati